Al-Fatihah Jadi insyaAllah kita buka majlis kita pada petang ni Dengan Ummul Furqan Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Yang saya kasihi Ketua Departemen Departemen of Syariah Sasmat At IUM Prof Dr. Aminuddin Cik Ahmad Yang saya Kasihi dan saya Raikan iaitu Ustaz Dr. Syahrizan Bin Syahriah Muhammad Ketua Penolong Mufti Pejabat Mufti Wila Pusatuan Assalamualaikum Dr. Syahriza Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Setakat ni sihat Alhamdulillah Jadi insyaAllah pada petang ni InsyaAllah kita akan Anjurkan Satu program Itu Seperti mana kita sedia maklum Kita sekarang ni Berada di bulan Dunia Hijjah Jadi Tak lekang lah Daripada kita Untuk membincangkan topik Berkaitan korban Berkaitan ibadah haji Itu sendiri Pada bulan ni Jadi insyaAllah pada petang ni Kita akan membincangkan Satu topik Yang tidak asing pada bulan ini Iaitu topik Fit korban What you need to know InsyaAllah Di perbincangan kita Pada petang ni Berkisarkan tentang Fit korban insyaAllah Jadi sebelum saya Memberi Peluang kepada Doktor untuk Menyampaikan top beliau Suka saya untuk Memperkenalkan sedikit Sebanyak latar belakang doktor Doktor merupakan Seorang lepasan Daripada Al-Azhar Pada peringkat degeri Dan kemudian Meneruskan pengajian Pada peringkat master Dan PhD Di Universiti Melayah Tidak asing lagi lah Pada kita Dan kemudian Doktor juga merupakan Syarif advisor Bagi Haji dan Umrah Senior producer Bagi TV Al-Hijrah Dan mempunyai Pengalaman yang luas Dalam penulisan buku Dan Sentiasa menerbitkan Perkataan Research-research Atau paper-paper Berkaitan dengan Fit korban sendiri InsyaAllah Jadi tanpa Melengahkan masa Saya menjemput Doktor Syed Syarizan Bin Syed Muhammad Untuk menyampaikan Tok beliau Aliyatab Allah Al-Mashkura Wa Ma'bura Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillahi Alhamdulillah 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 Pertama sekali Dan saya ucapkan ribuan Terima kasih Dan tak lupa juga Perantara-antara saya Suspek dengan Diri saya Untuk menjayakan Dan menjemput saya Iaitu Ustaz Abdul Rahman Daripada Jabatan Syariah Yang berhubung Daripada dengan saya Sejak awal lagi Untuk Saya ingin Sehinggalah Diizinkan saya Sampai di sini Untuk Memberi Perkongsian Berkaitan dengan Ibadah korban itu sendiri Sepertimana Saya difahamkan Bahawa Tajuk yang dibincangkan Iaitu Tangfik korban Itu What you need to know Tapi Dalam bahasa Melayu lah Tajuk dalam bahasa Inggeris Tapi Tajuk yang diberikan Dalam agak Catchy jugalah Boleh kita ambil manfaat Daripada perbincangan kita Pada hari ini Baik Ada slide Yang saya kongsikan Tuan-tuan dan perempuan Rahmatik Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk kita Tak adalah Kata orang itu Ceramah itu Tengok muka saya saja Dalam tempoh yang Mungkin agak terhad Dalam Higa sampai 2 3 suku Ataupun 3 20 Siapa akan berhenti Dan kita akan buka Soal jawab Kita nak cerita tentang Fit korban Fit korban ini Sebelum kita pergi lebih jauh Kita lihat Fadilat ibadah korban Kita Kena baca hadis-hadis Yang menceritakan tentang Ibadah korban ini Sebagai motivasi Bila kita baca hadis Seperti ini Kita bersemangat Kita tak kena Untuk kita berkorban Berkorban Demi agama Untuk kita menyahut Seruan Allah Subhanahu wa ta'ala Bahawa ibadah korban ini adalah Syiar Syiar yang terpenting Syiar yang cukup besar Sehingga kan ulamak kata Sunat mu'akad Sunat yang sangat dituntut Bahkan Menurut Madhab Hanafi Mereka berpendapat Wajib melakukan Ibadah korban Kalau mereka mampu Untuk sampai ke tahap Lebihan keuangan Dan seumpamanya Tetapi Jumhur ulamak Ataupun Majoriti ulamak Mereka berpendapat Ia adalah sunat mu'akad Yang sangat dituntut Baik Dalam hadis yang disebutkan Bahawa Yang bermaksud Tidak ada amalan Yang dilakukan oleh Anak Adam Pada hari raya An-Nahar Iaitu Aidil-Adha Yang lebih dicintai Oleh Allah Selain daripada Menumpahkan darah Iaitu Mengorbankan Binatang korban Jadi Pada hari raya Aidil-Adha Sepuluh hari bulan Dan begitu juga Hari-hari tashrik 11, 12 dan 13 Kita dapat gambarkan Bagaimana Nabi sebutkan Ahabu Iaitu Ahabba illallah Ma min amalin Tidak ada amalan Pada hari raya Pada hari tashrik Tidak ada amalan Nabi kata Yang dilakukan oleh Anak Adam Yang sangat dicintai Melainkan Melakukan ibadah korban Iaitu Menumpahkan darah Iaitu kita sembelih Binatang korban Sama ada Kita sendiri yang sembelih Ataupun kita wakilkan Orang lain yang Sembelih Jadi tuan-tuan dan bapa-bapa Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Nak ceritakan bahawa Pada hari raya korban Dan begitu juga Pada hari raya tashrik Tidak ada amalan Tidak ada amalan Yang boleh menyairi Ibadah korban itu sendiri Ibadah zikir Ke ibadah sunat Ya Ataupun ibadah sedekah Dan seumpamanya Yang lebih kata itulah Raja ibadah Pada hari itu Terutama pada hari Aydin Abha Itulah raja segala ibadah Nak menggambarkan Apa kata ulama' Ke Apa Betapa besar Macam mana Apa Apa How huge The reward Allah subhanahu wa ta'ala Nak berikan Pada mereka yang berkorban Pada hari-hari yang ditentukan Baik Kemudian Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sada innahu laya'ti Yawmal qiyamati bukurunih Ha wa syariha wa asla fiha Dia kata bahawa Ya Sesungguhnya Ya Iaitu binatang-binatang korban Akan datang pada hari kiamat Dengan tanduknya Bulunya Dan kukunya Ya Maksudnya Binatang korban Yang datang dengan Bulunya Dengan kukunya Ini semua Ia melambangkan Ganjaran yang besar Sebab itu Nabi Menggalakkan Kalau kita nak melakukan Ibadah korban Binatang yang ada tanduknya Masalahpun Binatang yang ada tanduk Itu lagi berat Timbangannya Lagi berat timbangannya Lagi besar pahalanya Berbanding Kalau binatang yang Tak ada tanduk Tak ada tanduk langsung Beratnya berkurangan Jadi pahala pun Kurang sedikit lah Begitu juga dengan Kukunya Kukunya pun Faktor pemberat Yang menjadikan Binatang itu berat Ya Jadi bila Binatang itu Menjadi berat Tuan-tuan Maka pahalanya besar Dan tambahan Dia datang dengan Bulu-bulunya Maksudnya Setiap bulu itu Ataupun setiap Helayan bulu itu Dikira pahala Diganjari pahala Oleh Allah SWT Bayangkan Rambut kita sendiri Pun kita tak boleh nak kira Apatah lagi Bulu binatang Yang Meliputi seluruh Tubuh badan Jauh lebih banyak Daripada rambut kita Tuan-tuan dan perempuan Di rahmati Allah SWT Ya Baik Nabi SAW Menyatakan lagi Wa anladdama la yaqa'u minallahi Bi makanin qabla Ay yaqa'a minal arubi Fatibu biha Nafsan Nabi kata Sesungguhnya darah tersebut Akan sampai Kepada rambut Allah Sebelum ia jatuh ke bumi Maksudnya Darah itu Sebelum dia mencecah ke bumi Rambut Allah Dah sampai kat kita Maksudnya Bahasa kiasan Yang digunakan oleh Nabi SAW Sebelum Turunnya Tumpahnya darah Sampai je rambut Allah Maksudnya Satu-satunya amalan Ataupun diantara amalan Yang menjadi syiar Islam Yang menunjukkan bahawa Itu ibadah Yang reda Yang cepat sampai Ya Ada ibadah Yang mungkin Selepas settle Baru reda Allah sampai Tapi ni Tak settle lagi Ibadah korban tu Reda Allah dah sampai Itu ini amalan Sebab itulah Dia amalan yang terbaik Dan terafdal Ketika hari raya korban Dan hari-hari tersyrik Sebab apa Dia mendapat Keredaan Allah Sesepat mungkin Maka Mungkin ibadah-ibadah lain Selepas selesai ibadah Barulah datang Reda Allah Mungkin macam tu Tapi ini Tak habis lagi Baru nak sebelih sikit Dah baru-baru sikit Reda Allah dah sampai Jadi betapa Besarnya fadilat Ibadah korban ini Maka Nabi kata Bersihkanlah jiwa kamu Dengan berkorban Iaitu Dengan ibadah korban Membersihkan jiwa kita Membersihkan daripada Dosa-dosa Hadis riwayat Tuan-tuan dan puan-puan Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Kita dah tahu Tentang fadilat Ibadah korban ini Maka Sesuai juga Untuk kita Lihat Dari segi sudut Bagaimana Hukum hakam Berkaitan dengan korban Itu sendiri Baik Hukum ibadah korban Hukum ibadah korban Sundat mu'akad Maksudnya Kalau secara individu Satu rumah Kita duduk seorang saja Kita tidak ada Bawah tanggungan Maka hukumnya Sundat mu'akad Sundat mu'akad Maksudnya apa Sundat yang sangat dituntut Bagi mereka yang berkemampuan Ataupun ada Lebihan belajar Kalau dia tak buat Maka hukumnya makro Di sisi majoriti ulama' Manakala Di sisi mazalat Hanafi Bagi mereka yang ada Lebihan wang Ya Lebihan wang Setelah menolak Perbelanjaan Pada hari raya Maka dia ada wang lebih Maka di sini Dia Diwajibkan berkorban Menurut mazalat Hanafi Tidak pada mazalat syafi'i Jadi kalau ikut mazalat Hanafi Kalau dia mampu Tapi tak nak berkorban Berdosa Sebab itu kalau Kau orang tuan-tuan Pergi dekat negara-negara Yang mana Penduduknya bermazalat Hanafi Seperti India Pakistan Bangladesh China Dan negara yang penduduknya Secara resmi Bermazalat Hanafi Kita tengok lihat Masing-masing Depan rumah ada lembu Depan rumah ada kambing Macam kita ni Kumpul dekat masjid Sebab apa Mereka kalau mampu Tak buat Maka hukum mereka berdosa Itu Jadi mereka yang Hidup bersendirian Tidak ada tanggungan Tetapi mereka ada tanggungan Macam saya Ada family Ada anak Ada isteri Macam tuan-tuan Ada anak Ada isteri Maka di sini Jadi sunnah kifayah Sunnah kifayah Maksudnya apa Cukup satu rumah Seorang sahaja buat Maka yang lain Terlepas hukum makro Berlainan Kalau kita Ni seorang-seorang Maka Seorang itu Kita melepaskan Hukum makro Tapi kalau satu rumah Ada lima orang Tujuh orang Kalau bapak buat Maka semua terlepas Hukum makro Kalau kata bapak Tak mampu Tapi mak yang buat Maka terlepas Satu Hukum makro Satu keluarga Ya Baik Tuan-tuan dan bapak Dia rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Katakanlah Seseorang itu Duduk berlima Tapi satu rumah itu Lima orang itu Tak ada tanggungan Masing-masing tanggung diri sendiri Macam student UKM Student UIA Macam-macam orang yang kerja hilang Dia duduk satu rumah Dia bukan tanggung You bukan tanggung Masing-masing dapat gagit Tanggung diri sendiri Kalau tak pun Makan satu rumah itu Dia tong-tong Dia kongsi Syekh Tapi masih lagi Tidak dikira sebagai Menanggung antara satu sama lain Maka hukumnya bukan Sunat kifayah Tetapi hukum itu Melibatkan ke semua Ahli rumah itu Sunat mu'akad Masing-masing Sunat Mu'akad Ya Baik Haram jika kita Melakukan korban Kalau kita tidak ada Kemampuan Sehingga menyebabkan Kita tak makan Menyebabkan anak dan istri Kita tak makan Ataupun Kepuluan asas Tidak mencukupi Sebab kita nak Kejarkan ibadah korban Maka di sini Hukum Ibadah korban Sini adalah Haram Sia-sia Berdosa Sebab itu ditekankan oleh Para ulama Sunat Bagi mereka Yang Beribadah korban Yang mampu Cuma ada Persoalan Contemporary Isu contemporary Fact contemporary Ada yang Menyatakan bagaimana Kalau Mereka berhutang Contoh Buat pinjaman Ke Pinjaman itu Pinjaman yang halal Bukan pinjaman yang Ada riba Seperti Alung dan sebagainya Ya Jadi buat pinjaman Apa hukumnya Ia tidak digalakkan Tidak disunatkan Cuma diharuskan Kalau Dia berhutang Untuk korban Dia mampu Untuk bayar Hutang Selepas itu Dalam tempoh tertentu Ataupun Dia mampu Untuk bayar Tak kira apa Cara ataupun Metod Sekalipun Tetapi Melayakkan dia Untuk Membayar Hutang itu Contoh Seperti Apa Kata orang Itu Secara Ansuran Dia pinjam Dekat kawan Dia 500 Nak buat korban Satu bahagian Tapi Dia mampu Bayar Selama 10 bulan 50 ringgit Perjanjian Okey Tak apa Itu diharuskan Tapi Kalau berhutang Atas sebab Kita Nanti Tak mampu Nak bayar Terbeban Sehingga Membebankan Keperluan Asas Anak Dan isteri Kita Maka Ini Tidak Dibenarkan Hukumnya Boleh jatuh Kepada Hukum Dosa Baik Tuan-tuan Rahmati Allah Korban Menggunakan Duit orang Bawah Tanggungan Apa Hukum Kita Pakai Duit Orang Yang Kita Tanggung Contohnya Kita Gunakan Duit Anak Kita Buat Korban Untuk Dia Saya Ada Anak Umur 7 Tahun Saya Ambil Duit Di dalam Bank Ataupun Duit Raya Dia Saya Buat Ibadah Korban Atas Nama Anak Saya Anak Saya Yang Bungsu Di Sini Dengan Tanpa Izin Kalau Dengan Keizinan There Is No Problem At All Tak Ada Masalah Tapi Masalah Kalau Kita Ambil Duit Anak Kita Korbankan Atas Nama Dia Tanpa Izin Walaupun Bukan Nama Kita Nama Dia Maka Hukumnya Berdosa Haram Si bapa Kena Ganti Balik Ini Kita Kena Faham Selama Ini Kalau Ada Mak Bapak Yang Dah Terguna Duit Anak Contohnya Duit Raya Di Isi Minyak Ataupun Dia Beli Keperluan Lain Wajib Dia Ganti Sebab Duit Raya Bukan Untuk Kita Diserahkan Oleh Kawan Kawan Tetamu Sebagainya Untuk Anak Kita Atas Nama Anak Kita Maka Kita Boleh Ambil Mestilah Digunakan Dengan Secara Izin Keizinan Anak Kalau Anak Masih Kecik Tak Boleh Sampai Dah Besar Minta Izin Sampai Dia Sudah Sampai Tahap Dia Boleh Fikir Membezakan Antara Baik Dan Buruk Barulah Bapak Boleh Minta Izin Untuk Digunakan Tapi Kalau Mazhab Syafie Tak Boleh Minta Izin Sekalipun Ataupun Ambil Secara Paksa Pun Kecuali Anak Sudah Akin Balik Barulah Kita Boleh Minta Izin Ayah Ambil Duit Kamu 300 Nak Buat Korban Tak Izin Cara Macam Itu Ketika Dia Belum Akhil Balik Di Sisi Mazhab Syafie Tidak Sah Haram Juga Tunggu Di Akhil Balik Sebab Yang Belum Akhil Balik Ini Belum Ada Kuasa Untuk Menguasai Hartanya Ataupun Dia Tidak Waras Sepenuhnya Untuk Mengawal Hartanya Ataupun Melaburkan Hartanya Itu Jalan Yang Tepat Yang Betul Bukan Atas Pembaziran Namun Kalau Walaupun Bapa Diharankan Menggunakan Duit Anak Peribadinya Duit Peribadi Anak Untuk Buat Korban Atas Nama Anak Tapi Disunatkan Bapak Keluarkan Duit Sendiri Bapak Keluarkan Duit Gaji Dia Beli Satu Bahagian Korban Letak Nama Anak Itu Sunat Hukum So Anak Itu Dapat Pahala Sebab Bahagian Itu Atas Nama Dia Dan Bapak Yang Keluarkan Duit Dapat Pahala Hibah Jadi Itu Ringkasan Kita Kena Ambil Cakna Sebab Memang Ada Mak Bapak Yang Guna Duit Anak Dia Gunakan Duit Raya Anak Dia Buat Korban Atas Nama Anak Ingat Benda Dita Sah Malah Haram Hukum Ya Baik Ibadah Korban Untuk Simati Boleh Tak Ini Isu Agak Panas Kalau Kita Cerita Tentang Ibadah Korban Ramai Yang Duk Tanya Kata Ustaz Boleh Saya Nak Buat Untuk Arwah Mak Saya Arwah Bapak Saya Yang Sudah Meninggal Baik Kita Cerita Tentang Pendapat Muqtamad Dalam Mazhab Syafi'i Pendapat Muqtamad Dalam Mazhab Syafi'i Tak Sah Tak Boleh Sebab Dia Merupakan Ibadah Ibadah Yang Mana Tak Boleh Kita Buatkan Untuk Orang Lain Kecuali Kalau Si Mati Itu Dia Mewasiatkan Contoh Kalau Fulan Sebelum Meninggal Dia Kata Wahai Anakku Nanti Kalau Abah Meninggal Tak Sempat Jumpa Hari-haya Korban Nanti Kau Tolong Ambil Duit Abah Tinggalan Duit Abah Kau Buat Korban Satu Bahagian Atas Nama Abah Itu Tak Ada Masalah Jadi Kebetulan Bapak Dia Meninggal Sebelum Raya Haji Jadi Dia Pun Gunakan Ataupun Menunaikan Wasiat Si Bapak Itu Diambil Duit Farait Yang Ditinggal Sebelum Difaraidkan Diambil Satu Jumlah Yang Mencukupi Untuk Satu Bahagian Maka Dibuatkan Untuk Bapak Itu Tak Ada Masalah Itu Sah Di Sisi Masyarakat Jadi Macam mana Allah Takkan Tak Boleh Saya Nak Buat Tanam Mbak Bapak Saya Ada Dua Jalan Ada Dua Jalan Jaga Solusinya Pertama Kita Talfik Kepada Mazhab Yang Lain Ataupun Kita Ambil Pendapat Sebahagian Ulama' Mazhab Syafi'i Sepertimana Disebutkan Oleh Imam Nawawi Rahimah Allah Imam Nawawi Dalam kitab Al-Majmuk Imam Nawawi Siapa Ulama' Besar Mazhab Syafi'i Dia kata Ulama' Ulama' Mazhab Syafi'i Yang Sebelum Beliau Sebahagian Yang Berpendapat Boleh Nak Buat Ibadah Korban Atas Nama Simati Walaupun Pendapat Yang Kuat Pendapat Yang Rajah Kata Tak Boleh Tapi Ada Sebahagian Ulama' Mazhab Syafi'i Yang Mengatakan Boleh Buat Ataupun Sah Buat Ibadah Korban Atas Nama Simati Contoh Buat Untuk Nama Antuk Nenek Yang Sudah Meninggal Dunia Pak Sedara Yang Sudah Meninggal Dunia Ataupun Ibu Bapa Yang Sudah Meninggal Dunia Maka Hukum Dibolehkan So Tak Ada Masalah Untuk Kita Berpegang Pada Pendapat Yang Mengatakan Boleh Contoh Mazhab Hanafi Pun Kata Boleh Mazhab Hambadi Pun Kata Boleh Ya Ataupun Ada Option Yang Lain Satu Lagi Option Macam Mana Boleh Kita Buat Iaitu Kita Sembelih Ibadah Korban Ataupun Kita Beli Satu Bahagian Ataupun Satu Eko Kita Letak Nama Kita Setelah Selesai Ibadah Korban Maka Kita Berdoa Pada Allah Niatkan Pahala Ataupun Seluruh Pahala Ibadah Korban Itu Disedekahkan Kepada Simati Ini Pun Boleh Ini Pun Dibendahkan Sama Ada Kita Letak Nama Simati Menurut Sebagian Ulama Mazhab Syafi'i Dan Satu Lagi Kita Sedekahkan Pahala Maksudnya Apa Beza Tuan Tuan Tak Ada Beza Mana Pahala Pahala Sama Juga Maksudnya Kita Buat Untuk Simati Atan Nama Simati Yang Kedua Atan Nama Kita Tapi Hapis Selesai Ibadah Korban Kita Niatkan Ya Allah Seluruh Pahala Ibadah Korban Ini Aku Sedekahkan Arwah Fulan Fulan Pun Boleh Maksudnya Dibenarkan Di sisi Para Ulama Ya Baik Antara Poin Seterusnya Yang Perlu Kita Ingat Bahawa Ibadah Korban Tidak Sah Orang Lain Buat Untuk Ibadah Korban Contoh Kita Maaf Kalaulah Orang Yang Masih Hidup Dia Buatkan Ibadah Korban Untuk Orang Lain Yang Masih Hidup Maka Ibadah Korban Di Sini Tidak Sah Kecuali Mendapat Keizinan Daripada Tuan Punya Badan Sebagai Contoh Ya Sebagai Contoh Saya Ni Masih Hidup Lepas Ustaz Al-Zuhaili Pun Masih Hidup Lagi Jadi Saya Buit Banyak Sangat Tak Tahu Siapa Lagi Saya Nak Wakilkan Saya Pun Senyap Senyap Daftar Nama Saya Satu Bahagian Dan Satu Lagi Bahagian Untuk Ustaz Zuhaili Tanpa Beritahu Dekat Dia Tanpa Minta Izin Pada Dia Saya Kata Pada Penganjur Satu Bahagian Letak Nama Saya Syarizan Satu Bahagian Lagi Letak Nama Zuhaili Tanpa Pemberitahuan Kepadanya Tanpa Memberitahu Ataupun Meminta Izin Kepadanya Jadi Saya Punya Sah Tapi Saya Buatkan Untuk Ustaz Zuhaili Ini Tak Sah Sebab Apa Sebab Kita Tak Minta Izin Dia Ibadah Maliyah Ini Ibadah Harta Ini Kalau kita Nak Buat Kena Minta Izin Orang Yang Masih Hidup Sebab Apa Kena Minta Izin Sebab Orang Yang Masih Hidup Mereka Masih Lagi Boleh Buat Untuknya Nampak Nampak Sedangkan Kalau Tak Minta Izin Maka Hukumnya Tidak Sah Dan Hukumnya Tidak Memenuhi Kriteria Yang Telah Ditetapkan Oleh Para Ulama' Mazhar Syafi'i Dia Berlainan Kalau orang Di bawah Tanggungan Kita Ini Kena Faham Oleh Kena Faham Betul-betul Yang Disebutkan Sah Kalau kita Nak Buatkan Untuk Orang Yang Masih Hidup Iaitu Kalau orang Di bawah Tanggungan Kita Contoh Anak Kita Contoh Isteri Kita Contoh Anak Apa Kalau Perempuan Suami Dia Ataupun Mak Bapak Yang Berada Di bawah Tanggungannya Ya Kalau Orang Yang Berada Di bawah Tanggungannya Maka Dia Tak Wajib Minta Izin Tak Wajib Minta Izin Dia Boleh Daftar Terus Daftar Tanpa Minta Izin Sebagai Contoh Hari Ini Saya pun Tuguh Masjid Saya Nak Beli Dua Bahagian Satu Bahagian Untuk Saya Satu Bahagian Atas Nama Isteri Saya Hukumnya Sah Walaupun Saya Tidak Meminta Izin Daripada Isteri Saya Sebab Isteri Bawah Tanggungan Saya Tapi Kalau Isteri Nak Buat Untuk Suami Isteri Kena Maintat Izin Suami Sebab Suami Bukan Bawah Tanggungan Isteri Jadi Dia Macam Orang Yang Bukan tanggungan Macam Kita Dengan Kawan Macam Saya Dengan Ustaz Zuhaili Dan Yang Lain Sebagainya Maka Itu Jelas Yang Kita Dapat Lihat Perbezaannya Tapi Kalau Yang Bukan Tanggungan Kita Sama Ada Saudara Asalkan Dia Bukan Tanggungan Kita Kalau Kita Nak Buat Untuk Dia Kena Minta Izin Baik Tuan Tuan Puan Yang Rahmati Allah S. Seterus Kita Lihat Syarat Ibadah Korban Maksudnya Syarat Ini penting Kalau Tak Memenuhi Syarat Maka Ibadah Korban Tidak Sah Macam Kitalah Salat Ada Syarat Syarat Apakah Syarat Tutup Aurat Suci Daripada Sekecil Daripada Besar Mengandalki Qiblat Pakaian Suci Daripada Najis Salat Suci Daripada Najis Kelima Menutup Aurat Itu Syarat Sah Salat Manakala Syarat Ibadah Korban Ada beberapa Syarat Pertama Ialah Islam Tidak Sah Korban Yang dilakukan Oleh orang Kafir Contohnya Lim Kuan En Datang Dia nak Daftar Dua Bahagian Tanama Dia Dengan Isterinya Dua-dua Kafir Dua-dua Bukan Islam Jadi Non-Muslim Kalau Didaftar Sia-sia Tidak Mendapat Apa-apa Pahala Ibadah Korban Yang Tidak Sah Nampak Itu Baik Sekiranya Haiwan Korban Datang Dari Seorang Kafir Yang Dia Telah Memilikinya Maksudnya Dia ni Hadiah Contohnya Haiwan Korban Itu Dihadiahkan Dari Orang Muslim Katakanlah Ada Seorang YB Daripada Non-Muslim YB Itu Lim Ah Chong Nama 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 Dia Dia tu Ahli Dewan Undangan Negeri Tempat Kita Jadi Atas Sebab Mileage Politiknya Maka Dia pun Belilah Seekor Lembu Dihadiahkan Kepada Orang Islam Untuk Ibadah Korban So Seekor Tu Letak Tujuh Nama Orang Islam Sah Tak Sah Memang Sah Sebab Kita Orang Islam Layak Untuk Menerima Hadiah Daripada Orang Bukan Islam Tapi Kalau Orang Bukan Islam Itu Dia Nak Letak Nama Dia Sebagai Orang Yang Berserta Ataupun Menjadi Peserta Korban Itu Maka Tidak Dikira Sah Baik Bismillah Baik Tuan-tuan Al-Buan Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Beberapa Persoalan Ibadah Korban Jikalau Seseorang Itu Dia Berniat Untuk Melaksanakan Ibadah Korban Tapi Dia Niat Zakat Dia Niat Korban Aku Buat Korban Dan Zakat Dan Aku Sedekah Korban Ini Aku Nak Beri Zakat Sekali Boleh Tak Tidak Sah Sebab Korban Ini Bukan Untuk Asnaf Saja Orang Bukan Islam Makan Juga Orang Yang Bukan Kaya Makan Juga Jadi Tidak Sah Korban Sah Tapi Zakat Tak Sah Dia Tetap Kena Cari Duit Lain Untuk Kerajaan Haiwan Korban Untuk Orang Lain Perlulah Mendapat Keizinan Contoh Saya Nak Taja Satu Bahagian Untuk Ustaz Az-Zuhaili Boleh Tak Boleh Tapi Mesti Dengan Keizinan Kalau Tidak Ataupun Tanpa Keizinan Maka Ia Tidak Dikira Sah Sia-sia Jadi Macam Sedekah Biasa Saja Tak Dapat Fadilat Ibadah Korban Itu Sini Jadi Kalau Di bawah Tanggungan Kita Tak Perlu Minta Izin Contoh Kita Nak Taja Satu Bagian Untuk Anak Kita Satu Bagian Untuk Istri Kita Tak Paya Minta Izin Tetap Dikira Sah Baik Tuan-tuan Rahmati Allah Pihaya Masjid Kita Nak Cepat Baik Syarat Ibadah Korban Ini Penting Yang Kedua Syarat Kedua Adalah Niat Korban Ialah Ibadah Maksudnya Lebih Awal Dari Sedekah Sunat Sebab Itu Ibadah Korban Tidak Amalan Yang Paling Dicintai Melainkan Menumpahkan Darah Untuk Ibadah Korban Itu Setiri Maka Mestilah Dia Sebab Dia Niat Maka Ia Dikira Sebagai Ibadah Maka Dia Wajib Berniat Baik Niat Korban Contohnya Sahaja Aku Korban Binatang Ini Sahaja Aku Korban Dalam Hati Aku Serahkan Binatang Ini Untuk Korban Contoh Kita Serahkan Pada Wakil Tuan Haji Saya Serahkan Ini Binatang Saya Untuk Korban Sudah Cukup Tukang Sembelih Kena Niat Tak Wajib Niat Disunatkan Sahaja Aku Sembelih Binatang Ini Sebagai Korban Ketika Dia Sembelih Dia Sending Niat Tapi Kalau Dia Sudah Mengasingkan Ketika Dia mengasingkan Sahaja Aku Korban Binatang Ini Jadi Ketika Sembelih Wajib Tak Berniat Tak Wajib Berniat Sebab Apa Dia Sudah Berniat Ketika Mengasingkan Ibadah Korban Itu Sudah Memadai Di antara Sebab Tidak Sah Korban Bagi Pihak Lain Tanpa Izannya Kerana Ketika Itu Tiada Niat Pertama Maksudnya Ketika Kita Serahkan Binatang Korban Itu Kepada Wakil Kita Tak Berniat Katakanlah Saya Serahkan Binatang Ini Kepada Petukar Penyembelih Saya Lupa Niat Korban Tapi Tak Masih Ada Peluang Lagi Maksudnya Ketika Mana Penyembelih Itu Nak Sembelih Maka Dia Pun Pasang Niat Maka Sah Tapi Kalau Dua-dua Tak Pasang Niat Maka Tak Sah Nampak Ini Antara Sebab Tidak Sah Korban Izin Dari Seseorang Mewakili Niat Wasiat Dari Si Mati Adalah Mewakili Izin Contohnya Saya Izinkan Tuan Untuk Sembelih Korban Untuk Saya Itu Sudah Dikira Niat Ataupun Si Mati Meninggalkan Wasiat Nanti Kalau Saya Mati Tolong Ambil Duit Saya Korbankan Seekor Untuk Saya Itu Sudah Niat Maka Tukang Sembelih Tak Wajib Berniat Tapi Salah Kalau Saya Dah Berniat Masa Ketika Penjerahan Ketika Sembelih Itu Saya Niat Lagi Boleh Tak Boleh Lagi Bagus Itu Lebih Selamat Dan Lebih Sempur Sempurna Baik Tonton Bapak Rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Waktu Niat Korban Waktu Niat Korban Ini Saya Petik Daripada Nota Yang Ditulis Oleh Ustaz Maulana Lutfi Muharram Tenaga Pengajar Di Dekat Bukit Jalil Kuala Lumpur Jadi Antara yang disenaraikan Bagus Untuk kita dapat Panduan Yang Ringkas Yang Apa Saya rasa Sesuai Yang mana Ini Konklusi Niat Korban Yang Diadaptasi Dan Dibawa Dibubikan Dalam Bentuk Moden Sekarang Ini Yang mana Kaedah-kaedah Ini Diambil Daripada Kitab-kitab Lama Juga Jadi Peserta Korban Perlu tahu Bilakah Waktu Yang sesuai Dia Berniat Ibadah Korban So Waktu Niat Ibadah Korban Itu Salah Satu Daripada Perkara-perkara Yang berada Di bawah Ini Baik Pertama Peserta Sendiri Berniat Bila Dia Ketika Dia Mengasingkan Haiwan Daripada Haiwan Miliknya Dari kandang Maka Dia berniat Aku Yang Asingkan Ini Haiwan Yang aku Asingkan Ini Ialah Untuk Korban Itu Sudah Dikira Niat Maka Nanti Tukang Sembelih Nanti Bila Sembelih Dia Tak Wajib Berniat Baik B Ketika Menyerahkan Haiwan Korban Kepada Pihak Pengurusan Atau Tukang Sembelih Itu Sudah Dikira Sebagai Niat Maka Ketika Sembelih Nanti Tak Payah Niat Tak Wajib Kalau Niat Lagi Bagus Maksudnya Dua-dua Daripada Kita Berniat Dan Wakil Berniat Sekali Itu Lebih Abol Baik Itu Lebih Cermat Lebih Berhati-hati Baik Ketika Dia Menyebelih Haiwan Korban Itu Sembelih Sendiri Itu Sudah Memadai Kalau Dia Nak Berniat D Ketika Haiwan Korban Sedang Disebelih Ketika Disebelih Oleh Wakil Wakil Sembelih Dia pun Niat Okay No Problem Ketika Bernazar Dengan Menentukan Secara Khususus Miliknya Yang Akan Dikorbankan Dia Nampak Lembu Di Kanan Dia Kata Aku Bernazar Kerana Allah Untuk Korbankan Binatang Itu Maka Itu Sudah Dikira Niat Maka Tak Perlu Lagi Tukang Sembelih Untuk Berniat Baik Ketika Pembelian Baucer Korban Diserahkan Kepada Pihak Pengurus Ini Fatwa Timur Tengah Tak Silap Saya Yang Kata Boleh Gunakan Cara Sebegini Untuk Dapat Kesempurnaan Niat Itu Sendiri Baik Wakil Yang Melakukan Niat Kalau Selain Daripada Diri Kita Wakil Juga Boleh Melakukan Niat Jadi Kalau Kita Tak Niat Wakil Boleh Berniat Tapi Kalau Dua-dua Tak Berniat Maka Tak Sah Sebab Itu Kita Kena Niat Wakil Kepada Niat Itu Ataupun Wakil Itu Nak Wakil Pada Orang Lain Boleh Tak Boleh Tapi Dengan Keiziran Tapi Kita Sudah Berniat Sudah Settle Tapi Lebih Bagus Kalau Wakil Niatkan Juga Untuk Lebih Sempurna Dan Lebih Selamat Baik Tuan-tuan dan Puan-puan Rahmati Allah Subhanahu Ta'ala Ini Isu Berkaitan Dengan Ibadah Korban Di luar Negeri Ini Saya petik Dari Nota Ustaz Ataupun Maulana Lutfi Bahram Yang Mana Zaini Dahlan Ulama Syafi'iyah Di Mekah Apabila Dia ditanya Tentang Apakah hukum Orang yang Menghantar Ruang ke Negara Lain Untuk Dibelih Haiwan Dan Disembelih Ke sana Apa Kata Syekh Zaini Zalan Jawab Syekh Beliau Menukilkan Jawapan Daripada Syekh Muhammad Bin Sulaiman Al-Qurdi Ini Ulama Besar Mazhab Syafi'iyah Juga Dia kata Harus Mewakilkan Orang Lain Membeli Haiwan Untuk Sembelihan Korban Dan Akikah Di luar Negara Sebagaimana Yang disebut Secara Umum Oleh Ulama Syafi'iyah Boleh Wakilkan Dalam Negeri Atau Peluang Negeri Tak ada Masalah There's No Issue Baik Mereka Menyatakan Secara Jelas Bahawa Boleh Mewakilkan Sesiapa Yang sah Sembelihannya Untuk Menyebelih Bagi Pihak Dia Kita Sah Berwasiat Supaya Dia beli Binatang Sembelih Korban Atau Menyaksikan Binatang Sembelih Hukum Bukannya Wajib Maksudnya Buat Di luar Negeri Walaupun Kita Tak Tengok Binatang Korban Tak Sebab Tengok Itu Sunnah Saja Dia Bukan Wajib Maka Tidak Ada Alasan Untuk Kita Menghalang Untuk Orang Melakukan Ibadah Korban Di luar Negeri Sebab Apa Dia Lebih Pada Option Kalau Buat Dalam Negeri Ini Tak Cukup Maksudnya Dah Tutup Cepat Dah Sepuluh Ekor Dah Tutup Tak Ambil Lebih Dan Kita Nak Salahkan Masjid Tak Ambil Lebih Tak Boleh Juga Sebab Mereka Tenaga Kurang Macam Saya Alhamdulillah Boleh Dikatakan Setiap Tahun Kita Allah Tak Ramai Yang Datang Tolong Maka Kita Faham Kenapa Sebahagian Masjid Dan Surau Hanya Menerima Beberapa Ekor Sehanya Sebab Apa Yang Nak Membantu Tutup Ramai Jadi Mereka Akan Penat Mereka Akan Sakit Jadi Kita Ada Option Jadi Kalau Dalam Negeri Dah Tutup Mereka Ada Option Untuk Korban Dekat Luar Negeri Seperti India Palestine Ataupun Syria Dan Seumpamanya Maka Ini Kita Lihat Sebagai Satu Tuntutan Yang Baik Yang mana Kalau kita Faham Tentang Perkara Ini Bahawa Ibadah Korban Luar Negeri Ini Dia Bagi Option Bagi Pilihan Terutama Mereka Yang Tidak Berkemampuan Contohnya Dekat Dalam Negeri Mahal Sebab Apa Harga Kipta Mahal Harga Lembu Mahal Harga Kambing Mahal Dan Labor Pay Upah Buruhnya Mahal Kalau dekat negara Eropah Lagi Mahal Beribu Rasanya Kalau kita Fikir Lagi Mahal Daripada Kita Sebab Apa Sana Lagilah Dia punya Labor Pay Lagi Mahal Daripada Kita Gaji Mereka Lebih besar Lagi Tinggi Maka Sebab Itu Mereka Carj Mahal Jadi Kita Pergi Kat Negara-negara Ketiga Negara-negara Miskin Ini Mereka Buka Untuk Orang Luar Juga Dengan Harga Yang Murah Jauh Lebih murah Maka Kita Jangan Pandang Lekih Ataupun Kita Pandang Rendah Kalau Orang Nak Buat Korban Dekat Luar Negara Pasal Itu Option Juga Cuma Orang Kata Mana Lebih Abdaul Korban Dekat Negeri Setiri Ataupun Buat Dekat Negara Luar Sudah Tentu Abdaul Buat Dalam Negeri Baik Kalau Let's Say Kalau Dekat Satu Negeri Satu Malaysia Tak Ada Seorang Yang Buat Ibadah Korban Dalam Negeri Maka Tak Ada Syiar Nampak Situ Maka Mesti Sebahagiannya Melakukan Ibadah Korban Dekat Tempat Sini Supaya Syiar Itu Nampak Dan Jelas Ya Baik Tuan-tuan Rupakan Allah Subhanahu Ta'ala Baik Macam mana Kalau Pertembungan Antara Korban Dan Akikah Ya Baik Jika Berlaku Pertembungan Kita Nak Buat Akikah Contohnya Kita Dah Dekat Belum Buat Akikah Lagi Katalah Ustaz Az-Zuhaili Umur Dah 20 Lebih Sekarang Betul Sat Umur 20 Lebih Tapi Akikah Tak Sempat Buat Lagi Bukan Mak Bapak Dia Tak Nak Buat Tetapi Disebabkan Kurang Kemampuan Mungkin Jadi Mak Bapak Dia Lupa Nak Buat Ataupun Tak Sempat Buat Atas Inisiatif Dia Sendiri Hendak Buat Akikah Untuk Diri Itu Disunatkan Macam Saya Umur Dah 40 Lebih Belum Buat Akikah Lagi Saya Disunatkan Untuk Akikah Diri Baik Jika Kalau Kita Nak Buat Akikah Bertembung Dengan Ibadah Korban Baik Mana Yang Lebih Abbal Kita Nak Buat Akikah Kepada 10 Zulhijjah Ataupun Kita Nak Buat Ibadah Korban Di Sini Ulama' Kata Lebih Abbal Mendahului Ibadah Korban Berkait Berbanding Dengan Ibadah Akikah Ini Bagi Mereka Yang Sudah Dewasa Baik Jika Bertembung Sama Ada Hendak Melakukan Korban Untuk Anak Atau Akikah Maka Abbal Mendahulukan Akikah Kalau Anak Kecik Pula Lain Yang Tadi Itu Kita Abbal Mengutamakan Ibadah Korban Tapi Kalau Yang Kanak Kanak Yang Belum Akikah Maka Lebih Diutamakan Kita Nak Buatkan Nama Dia Atan Nama Dia Atan Nama Akikah Jadi Kalau Dia Budak Kecik Kita Buat Akikah Dahulu Baik Kalau Berniat Untuk Menggabungkan Dua-dua Sekali Di sisi Imad Bina Hajar Hukumnya Tidak Tidak Sah Baik Tuan-tuan Rahmatik Allah Kita Sedikit Lagilah Ada Masa Lebih Dalam 5 Minin Kita Berhenti Kita Start 35 Jadi Kita Mungkin Berhenti Dalam 3 20 Lebih Sesuai Baik Kita Nak Masuk Binatan Korban Ibadah Korban Konsepnya Ta'abudi Maksud Ta'abudi Ini Ibadah Tujuan Ibadah Dia Tidak Boleh Kita Kata Ada Hukum Yang Boleh Kita Kiraskan Oleh itu Perlu Dipatuhi Segala Peraturan Waktu Jenis Bidatang Sifat Dan Usia Maksudnya Maksud Ta'abudi Tidak Dipatuhi Mendak Dipatuhi Bulat Bulat Dan Tidak Boleh Dikiaskan Hukum Lain Contohnya Kalau Ta'abudi Kita Buat Ibadah Korban Sepertimana Yang Disifatkan oleh Nabi Kita Tak Tukar Tukar Dia Macam Zakat Menurut Mazhab Syafie Kalau Mazhab Syafie Zakat Itu Wajib Adalah Kalau Zakat Tanaman Yang Wajib Adalah Makanan Ruji Tak Boleh Kita Kiaskan Sawit Dengan Cili Tak Ada Sebab Itu Bukan Makanan Ruji Hanya Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Selain Makanan Ruji Banyak Macamana Sekalipun Dia Tidak Dikirikan Zakat Kecuali Kalau Dia Buat Perniagaan Maka Dia Wajib Kedirikan Zakat Atas Bukan Makanan Pertanian Atau Tetapi Disebabkan Dia Adalah Zakat Perniagaan Begitu Juga Ibadah Korban Dia Tak Abudi Tak Boleh Kita Nak Kiaskan So Binatang Binatang Yang Boleh Dikorbankan Hanya Tiga Jenis Saja Tak Boleh Kita Kiaskan Yang Disebutkan Nabi Yang Disembelih Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Ketika Ibadah Haji Tiga Lembu Saja Iaitu Unta Lembu Dan Kambing Tiga Jenis Binatang Saja Tak Ada Pula Nabi Sembelih Zibra Nabi Sembelih Rusa Tak Ada Jadi Tiga Jenis Tak Boleh Kita Nak Kiaskan Kalaulah Unta Boleh Kuda Boleh Boleh Jadi Itu Tak Boleh Kita Terima Maka Sebab Zaman Nabi Ada Juga Kuda Zaman Nabi Ada Zibra Zaman Nabi Mungkin Ada Rusa Tetapi Tak Ada Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Sembelih Bidatang Bidatang Seperti Itu Jadi Tiga Ni Saja Yang Sambit Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Sembelih Ketika Raya Hak Haji Baik Ketiga Tiga Jenis Binatang Di Atas Sah Korbannya Walaupun Apa Jual Jenis Gret Nabi Gret Apa Gret A Gret B Besar Yang Besar Maka Hukum Tak Kisah Ataupun Gret A Dekat Australia Kaping Biri Kaping Gurun Sebagainya Asalkan Dia adalah Spesies Kambing Baik Okey Binatang Korban Jadi Kalau kita Nak Sembelih Tak boleh Guna Hukum Kias Tak boleh Kita Kiaskan Lembu Kuda Boleh Itik Boleh Tak Itik Tak boleh Sebab Tidak Ada Diamalkan Oleh Nabi Sallallahu Alihi Wasallahu Sedangkan Zaman Nabi Ayam Ada Kenapa Nabi Tak Sembelih Ayam Untuk Kita Melakukan Iban Korban Ya Baik Tuan-tuan Bapak Kerbau Terbasuk Family Pelembu Sah Berkorban Dengan Ya Jadi Syarat Pertama Tadi Tak boleh Kita Ambil Secara Binatang Liar Kita Tangkap Binatang Liar Itu Tak Boleh Contoh Binatang Rusa Ke Seperti Seladang Ya Maka Seladang Tak Boleh Juga Sebab Apa Dia Bukan Jenis Spesies Yang Dipelihara Ya Kalau Lembu Matador Matador Yang Spain Yang Cocok Itu Haram Kita Menyeksi Binatang Tapi Kalau Kita Beli Itu Kita Sebelih Boleh Tak Boleh Tapi Binatang Itu Haram Bidatang Itu Basah Dan Mahal Harganya Kalau Tidak Spain Ya Haiwan Kacukan Antara Jenis Haiwan-haiwan Korban Seperti Lembu Kambing Lembu Kawin Lembing Ya Ataupun Kambing Biri-biri Dikawinkan Kambing Bersia Ataupun Kambing Dikawinkan Unta Contoh Boleh Tak ada Masalah Ya Tapi Kalau Kambing Itu Dikawinkan Dengan Rusa Tak sah Sebab Rusa Bukan Binatang Korban Yang Ditetapkan Oleh Syarak Ya Itu Tidak Sah Baik Ada Tiga Lagi Binatang Korban Kita Umur Binatang Korban Unta Lima Tahun Tak boleh Bawah Empat Tahun Lembu Dan Kambing Biasa Dua Tahun Biri-biri Setahun Sudah Cukup Kacukan Biri-biri Dan Kambing Biasa Dua Tahun Kacukan Unta Dan Lembu Pun Lima Tahun Kaedah Umur Haiwan Kacuk Berdasarkan Umur Korban Yang Paling Tinggi Antara Ibu Dan Penjantan Ya Umur Di atas Ialah Waktu Balik Haiwan Ia juga Boleh Ditentukan Dengan Melihat Giginya Apabila Gigi Susunya Telah Tanggal Atau Diistilahkan Sebagai Sara Kiki Maksudnya Contoh Kalau Binatang Itu Dia Tak Cukup Umur Dua Tahun Lagi Tetapi Gigi Susunya Dah Tanggal Ya Maka Tetap Boleh Dijadikan Sebagai Ibadah Korban Ya Baik Sifat Asas Binatang Korban Selain Cukup Buat Ialah Selamat Dari Kecacatan Secara Umum Kecacatan Yang Mengurangkan Daging Atau Merosakkannya Akan Menjejaskan Kesahihan Ibadah Korban Ya Kalau Kita Tengok Telinga Hilang Cacat Tak Boleh Gigi Tak Ada Tak Boleh Kita Beli Lembu Eko Tak Ada Tak Boleh Cacat Ya Baik Sifat Sifat Haiwan Korban Yang Sah Untuk Dijadikan Korban Iaitu Tidak Berkudis Walaupun Sedikit Kerana Ia Merosakkan Daging Dan Lembuk Kudis Rosak Tak Dari Makan Tidak Tempang Yang Ketara Sehingga Menjulitkan Bergerak Begitu Juga Tidak Patah Mana-mana Anggota Walaupun Ketika Proses Banyam Belihan Ya Baik Tidak Buta Kedua Belah Mata Atau Sebelah Sahaja Adapun Rabun Serta Berair Mata Dan Rabun Malam Maka Sah Dijadikan Korban Sebab Yang Buta Cacat Betul Madakala Yang Rabun Masih Boleh Nampak Cuba Tidak Sempurna Kelimpat Tidak Gila Binatang Tak boleh Gila Dia gila Haiwan Ada Lembu Gila Ada Ada Spesifik Kelima Tidak Kurus Sehingga Hilang Tulang Tidak Terlalu Kurus Macam Tak Ada Daging Langsung Kurus Tak Tapi Lebih Abbal Pilih Gemuk Lebih Abbal Tidak Berpenyakit Dengan Penyakit Yang Boleh Merosakkan Daging Apa Apa Sajalah Kalau Sakit Macam Demam Biasa Saja Maka Ia Tidak Menjejaskan Walaupun Tidak Berkurangan Sedikit Daripada Bahagian Telinga Kalau Kena Tebuk Tak Macam Dekat Veterina Terbuk Tapi Kalau Lobang Tak Boleh Itu Dikira Cacat Tak Boleh Dijadikan Ibadah Ibadah Korban Tidak Berkurangan Sedikit Daripada Lidah Kalau Jenis Lidah Pendek Tak Boleh Dikena Yang Betul Betul Sempurna Tidak Tertanggal Sebuah Gigi Maksudnya Gigi Itu Kalau Bidatang Yang Tertanggal Sebu Gigi Tak Bila Bila Tak Bila 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 Tak Bila 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 Kurang Daging Tapi Kalau Sebahagian Saja Ada Dan Dia Masih Bli Mengunyah Sempurna Tidak Tertanggal Kadar Yang Zahir Dan Nampak Dari Anggota Besahiwan Seperti Perha Kadar Yang Zahir Boleh Dilihat Daripada Jauh Maksudnya Katakan Kalau Terpotong Banyak Daging Sebab Apa Sebab Kena Langgar Ataupun Disebabkan Kudis Maka Tak Sah Dijadikan Ibadah Ibadah Baik Tuan-tuan dan Bapak Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Itulah Kalau Kita Sebut Secara Ringkas Bagaimana Ibadah Korban Ini Dia Dikira Sebagai Satu Perkara Yang Kita Lihat Yang Perlu Kita Tahu Tapi Memandangkan Jam Sudah 3.20 Mungkin Kita Boleh Buka Sepertimana Tentatif Yang Tentatif Mungkin Ada Soal Jawab Yang Ada Nak Bertanya Maka Saya Persilahkan Dengan Segala Hormat Saya Kembalikan Balik Kepada Hos Majlis Iaitu Ustaz Suhaidi Silakan Terima kasih Diucapkan Kepada Dr. Syahrizan Saya Rasakan Satu Perbentangan Yang Menarik Dan Ada Beberapa Perkara Yang Kita Boleh Hilat Yang Kita Tak Dengar Dan Di Sini Ada Beberapa Soalan Doktor Yang Pertamanya Berkaitan Dengan Akhikhah Dan Korban Sebagai Contoh Kita Dalam Biasanya Masyarakat Kita Kat Masjid Satu Lembu Tujuh Bahagian Jadi Untuk Bahagian Itu Boleh Kalau kita Nak Campurkan Maksudnya Tiga Orang Berniat Akhikhah Empat Orang Lagi Berniat Korban Tapi Dalam Satu Lembul Okey Di Bahagian Itu Bercampu Campur Niat Satu Bahagian Untuk Akhikhah Satu Bahagian Untuk Bayar Dam Satu Bahagian Untuk Korban Dua Bahagian Untuk Sedekah Biasa Dan Lagi Dua Bahagian Untuk Kenduri Kawin Di Sini Kata Imam Nawai Hukum Nyesah Tak Ada Masalah No Problem Cuma Khilaf Antara Ulama Boleh Tak Satu Bahagian Kita Niatkan Dua Satu Imam Ibn Hajar Kata Tak Boleh Manakala Imam Ramli Kata Boleh Tapi Imam Ramli Kata Walaupun Boleh Dia kata Pahala Berkurangan Lebih Afdal Dipisahkan Baik Wallahualam Seterusnya Soalan Daripada Penonton Kita Apakah Perkara Yang perlu Kita Lihat Dengan Teliti Jika Mahu Melaksanakan Korban Leluar Negara Untuk Mestikan Inyesah Dan Patuh Syariah Okey Kita Pastikan Pertama Syarikat Itu bukan Skameralah Di luar sana Banyak syarikat Syarikat korban Yang skameralah Takut Kalau kita Tak pasti Kalau kita Tak ada Recommendation Kita Jangan Buatlah Kedua Pastikan Niat Itu betul Pastikan Niat Iaitu Ketika Mana kita Bayar Itu Dia Ada Lafaz Niat Lihat Maksudnya Saya Serahkan Binatang Ini Kepada Tuan Untuk Wakil Korbankan Binatang Saya Ataupun Saya Serahkan Binatang Korban Ini Kepada Tuan Dan Saya Izinkan Pihak Tuan Untuk Mewakilkan Pada Pada Orang Niat Niat Kena Betul Kalau Niat Betul Jadi Maka Tidak Menjadi Masalah Maka Yang Pastinya Kita Kena Lihat Sebelum Nak Buat Ibadah Korban Dekat Luar Tengok Kemampuan Kita Kalau Kita Mampu Untuk Buat Dalam Negeri Lebih Afdal Buat Dekat Dalam Negeri Itu Lebih Utama Tapi Memandangkan Dalam Negeri Terhad Dan Begitu Juga Harganya Agak Mahal Maka Boleh Kita Nak Pilih Dekat Luar Sana Sebagai Satu Apa Option lah Yang Lebih Murah Maka Tidak Menjadikan Alas Kesalahan Untuk Diperlakukan Seperti Itu Soalan Seterusnya Doktor Bagaimanakah Cara Yang Terbaik Dalam Pembahagian Korban Di Pusat Korban Seperti Masjid Dalam Memastikan Tukan Sembelih Dan Pelapah Tidak Menghabit Upah Daging Dalam Masa Dalam Masa Yang Sama Mendapat Hak Mereka Soalan Yang Bagus Paling Afdal Kita Sedekah Semua Sekali Untuk Fakir Miskin Itu Lebih Afdal Kita Daging Sebelih Korban Kita Cari 20 Satu Bahagian 20 Kilogram Maka Keseluruhan Kilogram Daging Itu Kita Bagi Kepada Fakir Miskin Dekat Tempat Kita Itu Lebih Afdal Tapi Yang Menjadi Kewajipan Dia Mesti Sedekah Walaupun Sedikit Walaupun Untuk Seorang Fakir Miskin Dengan Jumlah Yang Sedikit Contoh Setengah Kilu Ataupun Satu Kilu Sudah Sudah Memadai Tapi Ambal Kalau Sedekah Semua Sekali Namun Ada Ulama Membahagikan Pembahagian Yang Lebih Ideal Iaitu Dia Bahagikan Satu Pertiga Satu Pertiga Untuk Makan Sendiri Dan Makan Ahli Keluarga Satu Pertiga Untuk Fakir Miskin Dan Satu Pertiga Untuk Hadiah Kepada Rakan Rakan Ataupun Sahabat Handai Dan Begitu Juga Sanak Saudara Yang Bukan Fakir Miskin Maka Itu Pembahagian Yang Ideal Baga Kata Orang Mana Yang Lebih Awdal Dikurangkan Kurangkan Bahagian Kita Itu Lebih Awdal Lebihkan Kepada Bahagian Sedekah Dan Maksudnya Yang Mana Lebih Awla Dilebihkan Pertama Lebih Utama Dilebihkan Bahagian Sedekah Kemudian Dilebihkan Bahagian Hadiah Yang Bahagian Kita Itu Di Minimum Itu Lebih Awal Tapi Kalau Nak Ikut Kaedah Satu Pertiga Itu Sudah Memadai Dan Begitu Juga Soal Seterusnya Boleh Tak Tukang Sembelih Dia Menerima Daging Hadiah Ataupun Sedekah Seperti Orang Lain Lima Daging Atas Dasar Upah Maksudnya Upah Daripada Daging Korban Itu Tak Boleh Tapi Kalau Daging Luar Contohnya Tok Imam Ataupun Pengurusi Masjid Dia Bagi Daging Satu Kilo Macam mana Orang Lain Dapat Dia Beli Satu Lagi Kilo Untuk Diberikan Kepada Tukang Sembelih Atas Dasar Upah Itu Tidak Menjadi Masalah Yang Tak Boleh Ambil Upah Daripada Ataupun Yang Organ Dalamannya Itu Tidak Boleh Sama Sekali Tidak Boleh Dia Daging Upah Hasil Sembelihan Itu Tapi Luar Boleh Daging Luar Boleh Ataupun Upah Lain Seperti Duit Bagi Beras Itu Tak Ada Masalah Soalan Seterusnya Doktor Jadi Berkaitan Dengan Sekarang Ini Kita Ada Hadis Yang Menyatakan Sepuluh Zulhijjah Ini Banyak Kelebihan Kita Kena Beramal Banyakkan Amalan Jadi Di sana Ada Soalan Yang Mana Lagi Terbaik Antara Sepuluh Zulhijjah Ini ke Ataupun Hari-hari Pada bulan Ramadan Itu sendiri Untuk Kita Melakukan Amalan Soalan Baik Amalan Amalan Apa Sepuluh Zulhijjah Ini antara Amalan Yang tinggi Pahalanya Yang besar Pahalanya Tapi Yang lebih Besar Pahala Ramadan Kerana Di dalamnya Ada Lailah Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Itu Satu Jelas Menyatakan Bahawa Ramadhan Adalah Bulan Yang terbaik Manakala Tidak Menafikan Peranan Sepuluh Zulhijjah Itu Iaitu Amalan Yang digandakan Juga Pahala Sebagai Sebagai Ulama Mengatakan Antara Satu Sehingga Sepuluh Zulhijjah Ataupun Sembilan Zulhijjah Itu Digalakkan Kita Beribadat Berpuasa Yang Pahalanya Besar Pahalanya Berganda Tapi Sebagai Ulama Kata Tak Seganda Bulan Ramadan Ramadan Lebih Besar Jadi Kita Kata Cuma Ada Satu Amalan Yang lebih Dicintai Oleh Allah Pada Hari Tashrik Dan Hari Yang Mengalahkan Ibadah Puasa Itu Iaitu Sembelihan Korban Maka Bila Berlaku Empat Hari Ini Tidak Ada Amalan Yang Lebih Menjadi Tahta Sultan Ataupun Merajai Segala Ibadah Melainkan Ibadah Korban Jadi Itu Kalau Kita Lihat Kedudukan Ramadan Itu Bulannya Sangat Istimewa Namun Tidak Menafikan Ganjaran Yang Lebih Dan Gandaan Pada Hari Hari Tashrik Walaupun Tidak Sehebat Ramadan Tetapi Dia Tetap Mengundang Pahala Dan Gajaran Yang Besar Wallahualam Doktor Saya Rasakan Soalan Terakhir Sekiranya Saya Berkorban Pada Tahun Ini Jadi Ada Tak Pantan Larang Yang Perlu Saya Ikut Ataupun Ianya Sekadar Adab Melayu Pantan Larang Tak Ada Biasa Jangan Buat Maksyiat Bila-bila Bukan Ketika Bulan Zulijjah Bila-bila Tinggalkan Maksyiat Kita Dekatkan Daripada Allah Kita Kita Nak Korban Kita Patut Lebih Dekat Daripada Allah Kedua Antara Pantan Larang Dimakruhkan Bagi Mereka Yang Berniat Untuk Korban Dimakruhkan Untuk Mencukur Rambut Menggunting Rambut Menggunting Bulu Mengcabut Bulu Dan Menggetip Kuku Pada Satu Iaitu Bermula Daripada Satu Zulijjah Sehinggalah Selesai Penyebelian Ibadah Korbannya Kalau Ibadah Korban Habis Pada Sepuluh Hari Bulan Zulijjah Maka Selepas Itu Dia boleh Gunting Boleh Cukur Boleh Shift Dan Sebagainya Dan Kalaulah Tak habis Dia punya Giliran Binantan Korban Itu Sebelas Hari Bulan Sepuluh Hari Bulan Itu Dia tak boleh Lagi Nak Cukur Nak Gunting Kena Tunggu Sebelas Hari Bulan Dah Habis Dah Selesai Sembelih Barulah Dia ambil Shale Gunting Ataupun Dia Cukur Ataupun Dia Pendekkan Ngambut Dia Ketik Kuku Itu Saja Pantang Larang Maksudnya Pantang Larang Itu Hukumnya Makroh Kenapa Apakah Ingmahnya Itu Supaya Kuku Kuku Itu Nanti Menjadi Saksi Berat Kukurnya Itu Akan Menjadi Saksi Jadi Penimbangan Berat Dekat Akhirat Nanti Bahawa Akan Berberatkan Timbangan Kita So Bulu-bulu Yang Kita Tak Cukur Kuku Yang Kita Tak Ketik Ketika 10 Hari Sampailah Sembelihan Selesai Maka Itu Akan Menjadi Pemberat Ataupun Jumlah Ganjaran Kita Dekat Akhirat Nanti So Besar Fadilat Tapi Kalau Nak Cukur Makruh Surugi Fadilat Walaupun Tak haram Tetapi Rugi Fadilat Yang Sangat Besar Yang Mana Sepatutnya Dia Boleh Generate Pahala Yang Boleh Ditimbangkan Dekat Akhirat Nanti Wallahu A'lam Wallahu A'lam Jadi InsyaAllah Saya Rasakan Saya Ketujar Saya Sisa Jawab Kita Saya Nak Ucapkan Terima Terima Kasi Kepada Host Kita Ustaz Al-Zuhaili Begitu Juga Daripada SESMEC Atas Peluang Diberikan Kepada Saya InsyaAllah Mudah-mudahan Ada Peluang Saya Mungkin Diajemput Lagi Untuk Sampaikan Majlis Ilmu Yang Bermanfaat Ini Jadi Saya Ambil Kesempatan Nak Maaf Kalau Ada Salah Silap Kalau Ada Kepurangan Yang Baik Hanya Daripada Allah Kepurangan Kesilapan Datang Daripada Deli saya sendiri Saya Terima kasih Kepada Pihak Pengajur Dan Yang Mengikuti Kuliah secara Online Ini Saya Ustaz Terima kasih Atas Sambutan Dan Kerjasama Yang Diberikan Semoga Allah Membalas Segala Sebaik Tuan-tuan Dan Puan-puan Semua Wallahu'ala Jelak Allah Khairan Jazak Saya Ucapkan Kepada Dr. Syahrizan Kuliah Yang Menarik Antara Puan Yang Boleh Saya Hilatkan Kat Sini Kalau Kita Kalau Kita Terguna Duit Anak Tuan-puan Yang Tidak Guna Duit Anak Kena Ganti Balik Jadi Insya Allah Saya Daripada Mewakili Syariah Sasmat Mengucapkan Terima kasih Kepada Dr. Syahrizan Kerana Sudi Menerima Undangan Kami Dan Insya Allah Kita Boleh Bersua Kembali Di masa Kedatang Insya Allah Jadi Sekat Itu Program Kita Pada Petang Ini Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Pada Petang Ini Baik Terima kasih Semua Assalamualaikum Terima kasih